Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng Slingshotmate teman-teman Dan disini Saya sekarang Bakalan membahas Ketepel HH Plus teman-teman Ini sebetulnya Produk dari GZK Teman-teman aslinya Tetapi disini saya membuatnya Dari kayu Jadi ini bisa dibilang sebagai replika Dari HH Plus teman-teman Nah ini Sebetulnya untuk akurasinya Bagus teman-teman Saya sudah mencobanya Dan dari segi genggaman pun Dia enak teman-teman Nah ini disini saya bakalan ukur Terlebih dahulu Seberapa Panjangnya ini antara Dudukan karet kiri dan kanan ini Seperti biasa teman-teman Saya disini Membuatnya dengan panjang 2 cm Baik kiri maupun kanan ini teman-teman Sama-sama 2 cm Dan kita ukur ini bagian tengahnya Untuk bagian tengahnya 3,5 teman-teman Jadi ini Lebarnya Mungkin 7,5 ya Itu benar teman-teman Jadi lebarnya ini 7,5 teman-teman Dan ini memiliki Tinggi ataupun panjang 11,5 teman-teman Nah ini Terbuat dari Kayu teman-teman Sebetulnya ini Kayunya Nggak 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 kuat-kuat amat Gitu ya Tapi Cukup Kuat apabila Dibuat Atau digunakan Untuk bahan ketepel Teman-teman Nah ini Ini termasuk Ketepel OTT Teman-teman Atau Over the top Karena Karetnya Tepat berada Di atas ini Seperti ini Pegangannya Seperti ini Teman-teman Ataupun Seperti ini Sangat Nyaman Digenggam Teman-teman Dan Seperti biasa Saya tidak pernah Menggunakan Tali pengikat Jadi Saya membuat Dudukannya Seperti ini Lebih simple Juga praktis Teman-teman Dan Ini Kita Ini Untuk Bagian belakang Seperti ini Ini Untuk Bagian depannya Seperti ini Dan Ini Untuk Pegangannya Seperti ini Teman-teman Jadi Dia Tadinya Ketebalannya Rata Sama Seperti Pegangannya Ini Rata Sampai Ke atas Saya Papas Seluas Ini Selebar Ini Saya Papas Dan Saya Sisakan Untuk Pegangan Seperti ini Teman-teman Baik Bagian Depan Ini Maupun Bagian Belakang Sama Teman-teman Jadi Kalau Ditampak Samping Seperti Ini Dan Disini Saya Kasih Lekukan Seperti Ini Seperti Halnya HH Plus Teman-teman Di HH Plus Juga Di HH Plus Juga Persis Seperti Ini Dia Ada Lekukan Seperti Ini Jadi Ini Fungsinya Untuk Menyimpan Kedua Jari Ini Teman-teman Jari Manis Dan Jari Tengah Nanti Disini Posisinya Seperti Ini Jadi Seperti Ini Posisinya Nah Seperti Ini Genggamannya Mau Seperti Ini Ataupun Seperti Ini Sama Sama Enak Dipegang Teman-teman Sangat Handy Sangat Handy Di Tangan Dan Disini Saya Menambahkan Pisir Teman-teman Titik Bidikan Nah Ini Kalau Siang Dia Nyala Jadi Titik Bidikan Ini Nanti Diselaraskan Atau Diratakan Dengan Target Yang Menjadi Sasaran Teman-teman Memudahkan Pengguna Dalam Membidik Targetnya Itu Fungsi Dari Pisir Ini Teman-teman Nah Ini Karet Disini Saya Menggunakan Karet 0,6 Millimeter Tidak Begitu Tebal Tidak Begitu Tipis Juga Teman-teman Cukup Untuk Praktis Untuk Latihan Cukup Teman-teman Dan Ini Kayunya Sangat Ringan Bobotnya Dan Disini Saya Bakalan Mencoba Akurasi Dari Ketetel H H Apas Ini Seperti Apa Teman-teman Terima Hayo Van Tan Kenan-teman Ketad